Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Di video ini kita akan membahas Trigonometri, part yang ke-24 yaitu tentang luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya atau Theorema Heron Simak terus video ini, sampai akhir Di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mencari luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi itu ya kan, jadi misalkan ada segitiga ABC seperti ini waktu itu kan L sama dengan setengah AB sin gamma atau sama dengan setengah BC sin alpha atau sama dengan setengah AC sin beta pokoknya diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut nah disini ada alternatif lain lagi mencari luas segitiga, tapi diketahui panjang ketiga sisinya yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil jadi nggak diketahui sudutnya nah, gimana rumusnya seperti ini L sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C nah, S itu apa? S itu adalah setengah keliling jadi keliling segitiga itu kan A kecil plus B kecil plus C kecil S itu setengahnya jadi S sama dengan setengah dalam kurung A plus B plus C nah, rumus ini atau rumus luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya ini disebut dengan teorema atau rumus Heron kita akan buktikan disini rumus luas segitiga L sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C ya, kita fokus ke segitiga ini kita pilih salah satu sudut misalkan kita fokus ke sudut alpha ya, jadi disini kita pakai rumus luas segitiga yang di part sebelumnya jadi kalau pakai sudut alpha berarti kan setengah B C sin alpha kita tulis ya berarti disini L sama dengan setengah B C sin alpha kalian nggak mau pakai alpha kalian mau pakai beta, nggak apa-apa tapi disini saya ambil contoh saya ambil salah satu sudut aja kita pakai alpha jadi L sama dengan setengah B C sin alpha nah, lalu disini kita pakai aturan cosinus yang melibatkan sudut alpha berarti gimana? berarti kan sisi seberang kuadrat jadi A kuadrat kita tulis disini A kuadrat sama dengan berarti sisi yang mengapit itu dikuadratkan B kuadrat plus C kuadrat min 2 B C dikali cos alpha ini kita pindah ruas menjadi cos alpha sama dengan berarti disini min 2 B C cos alpha pindah kiri jadi 2 B C cos alpha sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat berarti kalau cuma cos alpha sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2 B C nah, tujuan kita momen substitusi ini masuk ke sini masalahnya ini sin alpha ini cos alpha terus gimana? kita kuadratkan jadi L sama dengan setengah B C sin alpha ini kedua ruas dikuadratkan jadi L kuadrat sama dengan setengah jadi seperempat ya seperempat B kuadrat C kuadrat sin kuadrat alpha tujuannya adalah ini pakai identitas Pitagoras sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha sama dengan 1 jadi disini L kuadrat sama dengan seperempat B kuadrat C kuadrat sin kuadrat alpha kita ganti dengan 1 min cos kuadrat alpha karena kan sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha sama dengan 1 berarti kalau sin kuadrat alpha sama dengan 1 min cos kuadrat alpha nah, cos kuadrat alpha ini bisa masuk jadi kalau cos alpha ini nanti cos kuadrat alpha ya ini semua dikuadratkan oke, jadi disini L kuadrat sama dengan ini kita buat pecahan aja jadi B kuadrat C kuadrat per 4 dikali kurung kotak ini 1 min itu semua dikuadratkan jadi atas dikuadratkan bawah dikuadratkan yang atas berarti B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dalam kurung dikuadratkan per bawahnya 2 BC dikuadratkan jadi 4 B kuadrat C kuadrat oke, yang di dalam kurung kotak ini kita samakan penyebutnya berarti sama dengan B kuadrat C kuadrat per 4 dikali kurung kotak ini berarti 4 B kuadrat C kuadrat min itu semua ya masih dalam kuadrat B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dalam kurung dikuadratkan per ini 4 B kuadrat C kuadrat ini kurung kotak tutup nah disini B kuadrat C kuadrat bisa dicoret oke, lalu 4 dikali sama 4 jadi 1 per 16 kita taruh di depan aja sama dengan 1 per 16 lalu disini yang di dalam kurung 4 B kuadrat C kuadrat kita kembalikan menjadi 2 BC dalam kurung dikuadratkan min yang ini tetap B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dikuadratkan jangan kalian jabarkan kali pelangi jadi pangkat 4 sangat panjang biarkan seperti ini nah lalu kalau model seperti ini kita gunakan rumus aljabar A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B berarti ini A nya ini B nya ini kan A kuadrat min B kuadrat berarti A min B dikali A plus B kita gunakan rumus itu berarti sama dengan 1 per 16 berarti yang pertama 2 BC plus ya plus B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat kurung kurung buka lagi 2 BC min hati-hati min nya ini B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat ini harus dikasih kurung tapi kalau misalkan kita mau masuk langsung berarti tandanya kebalik semua jadi min B kuadrat min C kuadrat plus A kuadrat jadi seperti ini kita lanjut ke sini berarti L kuadrat sama dengan 1 per 16 nah disini kalau kalian lihat yang saya tandai warna merah ini ini kan kalau kita tukar posisi bisa jadi B kuadrat plus 2 BC plus C kuadrat itu apa? B plus C dikuadratkan ya kan? jadi disini bisa kita tulis yang sebelah kiri itu kurung dalam kurung B plus C kurung tutup dikuadratkan min A kuadrat yang kanan yang saya kasih tanda warna biru 2 BC min B kuadrat min C kuadrat ini gini A kuadratnya saya taruh depan A kuadrat lalu ini menjadi min dalam kurung B min C dikuadratkan jadi yang warna biru ini 2 BC min B kuadrat min C kuadrat itu ini min dalam kurung B min C dikuadratkan kalau kalian bingung disini saya jabarkan lagi ya jadi cuma yang kanannya aja saya jabarkan saya buktikan kembali lagi menjadi seperti ini jadi ini A kuadrat min B min C dalam kurung dikuadratkan itu B kuadrat min 2 BC plus C kuadrat berarti kalau minnya masuk ke kurung A kuadrat min B kuadrat plus 2 BC min C kuadrat coba bandingkan ini plus 2 BC ini plus 2 BC ini min B kuadrat ini min B kuadrat ini min C kuadrat ini min C kuadrat ini plus A kuadrat ini A kuadrat sama hanya tinggal ditukar posisinya ya kan jadi disini saya hapus lagi kita lanjutkan ya jadi disini ini sama dengan 1 per 16 nah B plus C dalam kurung dikuadratkan min A kuadrat ini pakai rumus yang sama A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B berarti ini menjadi dalam kurung B plus C plus A dikali B plus C min A gitu kan ya lalu yang kanan ini berarti A plus B min C dikali A min B hati-hati min min C berarti plus C nah berikutnya kita misalkan misal S itu sama dengan setengah keliling tadi setengah dalam kurung A plus B plus C jadi kalau misalkan 2-nya pindah kiri jadi 2S sama dengan A plus B plus C gini kan ya berarti sama dengan 1 per 16 B plus C plus A kan sama aja dengan A plus B plus C berarti bisa diganti dengan 2S jadi kali 2S lalu disini B plus C min A itu gini kalau 2S sama dengan A plus B plus C berarti kalau cuman B plus C ya sama dengan 2S min A ya kan jadi B plus C disini diganti dengan 2S min A diganti 2S min A min A lalu yang ini A plus B min C A plus B nya diganti dengan 2S min C kan kalau c pindah ke ruas kiri 2S min C sama dengan A plus B berarti A plus B disini diganti dengan 2S min C jangan lupa min C lagi yang terakhir disini A min B plus C yang diganti A plus C jadi yang depan sama yang belakang A plus C sama dengan kalau ini A plus C B pindah ke ruas kiri 2S min B jadi A plus C sama dengan 2S min B jangan lupa dikurangi B lagi oke ini 2 coret sama 16 berarti 8 jadi tinggal 1 per 8S dikali 2S min 2A dikali 2S min 2C dikali 2S min 2B sama dengan 1 per 8 S dikali ini 2nya bisa keluar dari kurung 2 dalam kurung S min A ini 2nya keluar dari kurung 2 dalam kurung S min C ini 2nya keluar dari kurung S min B ya 2 2 2 kan 8 dicoret sama ini dicoret habis seperti ini jadi tinggal S dikali S min A dikali S min C dikali S min B atau kita langsung tukar posisi dikali S min B dikali S min C ini sama dengan L kuadrat ruas kirinya jadi kalau misalkan L ya tinggal di akar makanya L sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C dengan S itu adalah setengah keliling atau setengah dikali dalam kurung A plus B plus C ini adalah pembuktian dari teorema atau rumus Heron yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya diketahui A kecil berapa B kecil berapa dan C kecil berapa ini juga merupakan suatu alternatif untuk menghitung luas segitiga oke oke sekian untuk video kali ini untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini jika ada pertanyaan saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati